Dari kasus yang menjerat Zul Zivilia ini, polisi tetapkan total ada 9 tersangka terkait peredaran narkoba jaringan internasional. Para tersangka ditangkap di 4 lokasi berbeda. TKP pertama, ini seperti ada di layar, di sebuah kamar di Hotel Haris Kelapa Gading. Penggeledahan dilakukan pada 28 Februari lalu. Dan TKP kedua, ini adanya di apartemen Gading Riverview yang digeledah pada 1 Maret lalu. Dan masih di tanggal yang sama, polisi juga menggeledah Hotel Exelten di Kota Palembang. Dan juga di tanggal 2 Maret, penggeledahan dilakukan di Hotel Aston Palembang. Dari keempat lokasi, polisi amankan total barang bukti 50,6 kg sabu dan 54 ribu putir pil ekstasi. Ya, ada kelompoknya, ada kelompoknya ya. Karena dia ini ada, kalau saya ambil jaringan ada bandar besar, kemudian ada pengedar, ya ini sub-subnya di bawahnya itu. Dalam sindikat pengedar narkoba ini, Zul bertugas mengemas dan menyalurkan barang haram tersebut. Selain sebagai pengedar, Zul ini juga positif gunakan narkoba. Vokalis band Zivilia tersebut mengaku terlibat dalam sindikat narkoba karena motif ekonomi dan hutang budi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Zul mengaku menyesali perbuatannya. Sembilan tersangka ini telah menjalankan bisnis kotornya sejak tahun 2017. Seluruh narkoba mereka distribusikan di wilayah Palembang, Lampung hingga Jawa Timur. Dan hingga Jumat sore penyedikan masih terus dikembangkan. Kesembilan tersangka dijerat dengan undang-undang tentang narkotika yang ancamannya maksimal hukuman mati. Nah, dalam kasus ini memang Zul Zivilia ini selain sebagai pemakai, dia juga sebagai pengedar. Dan pastinya ancaman hukuman yang dikenakan ini jelas berbeda bagi pengedar maupun pemakai. Dan apalagi total barang bukti yang diamankan ini memang cukup besar. Dan ada perbedaan mengenangan antara pemakai dan pengedar narkoba. Kalau jumlah barang buktinya di atas 5 gram, pelaku ini sudah masuk dalam kategori pengedar. Sementara untuk barang bukti di bawah 1 gram, penanganannya dengan rehabilitasi. Tapi ini memang harus melewati asesmen dulu apakah penyalahgunaan narkoba layak direhabilitasi atau dipindah. Iya, benar sekali. Dan kalau Zul dan juga sindikatnya ini tertangkap dengan barang buktinya ini 50,6 kilogram sabu dan juga 54 ribu butir pil ekstasi. Pengenanganannya pasti jelas berbeda, di mana 9 tersangka ini dijerat dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mereka ini dikenakan pasal berlapis, ada 114 ayat 2 subsidiar, pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1. Ancaman hukumannya mulai dari minimal 6 tahun menjara, maksimalnya sumur hidup, bahkan hukuman mati. Sampai jumpa.